Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita akan mencoba meletakkan halaman Hai halaman kopian halaman Excel utuh menyambungkan kopian halaman Excel utuh kita akan buka misalnya ini kita akan sambungkan halaman ijazah ya ijazah aplikasi jasa yang sudah kita punya itu ya di sini kita tambah set baru kita misalnya ingin menambahkan pk-5 pk-6 nah kita buka dulu pk-6 nya dibuka misalnya kita buka pk-6 nya lokasinya bapak-ibu yang tahu nah ini nah kita pk-5 nya kita buka lah supaya ini kita copy langsung semua maka bapak-ibu langsung klik klik CTRL a nah nanti ke copy semua klik copy ya klik copy klik copy lalu bapak-ibu tempel di sini nah di set yang baru tempel CTRL V biasa Nah itu langsung nempel kita coba lagi ya kita namain disini pk-5 nah sama-sama lalu kita copy lagi disini kita beri nama lagi klik kanan kalau mau copy nah ini rename pk-5 ini masih bersih ya kita akan copy dari yang file yang tadi kita tutup yang lalu kita klik CTRL a ya ingat ya CTRL a atau di bawah saja di bawah disini klik dulu Bapak-ibu di bawah ya di bawah sini klik dulu di sini karena nah ini CTRL a nah ini keblok semua jadi klik di tempat yang paling bawah paling bawah paling bawah lalu CTRL a CTRL a lalu copy biasa copy biasa copy biasa atau CTRL C copy biasa lalu kita tempel di sini sini ya letakkan kursornya atau pada sel di sini letakkan di sini di pojok A1 tempel biasa jadi sudah 5A lalu kita copy lagi pk-6 rename pk-6 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 ya pk-6 lalu kita masuk ke pk-6 disini pk-6 nah ini pk-6 ingat saya perbesar tampilannya ngopinya ngopinya apa sih ya Nah saya tulis ya saya perbesar disini jadi untuk ngopi tekannya ini adalah CTRL plus a ini untuk copy seluruhnya ini ingat ya copy seluruhnya CTRL plus a kita akan copy ya CTRL plus a itu kena semua sudah copy biasa kopinya bisa Klik Kanan bisa nih copy biasa copy lalu kita tempel CTRL di sini yang sudah kita buat tadi ya tetapkan di pojok paling atas kiri pojok paling atas kiri kopi biasa kopi biasa kopi biasa kita salah tadi tempel saya lupa tadi ya kita ulangi lagi CTRL copy lalu kita tempel tadi saya salah ngopi lagi itu Nah kita tempel CTRL paste paste biasa saja Nah itu sudah langsung menempel kita simpan lalu bagaimana cara mengelinkan ini mengelinkan ini gampang sekali bapak-ibu tinggal kita tulis sama dengan kita cari kolom sumbernya kita pakai identitas misalnya identitas hari ini nomor urut klik saja enter sudah tinggal ditarik sudah ikut itu ya ikut-ikut semua Nah itu sudah ngikut-ikut yang depan yang ada di identitas nomor peserta sama dengan kita cari di sini sumbernya sumbernya di identitas misalnya ya tinggal klik sini kita mau pakai nomor mana NISN atau nomor ini kita misalnya pakai nomor ujian tinggal klik yang mau diambil enter tinggal ditarik saja ke bawah tarik saja sudah mengikut ini sama nama tinggal sama dengan saja lalu kita cari disini cari nama klik namanya mulai dari paling atas enter lalu kita tarik ke bawah sudah jadi nah itu lalu kita misalnya cari nilai agama us misalnya ya sama dengan kita cari nilai agamanya dimana PAP kita ambil yang ini misalnya nah nilai enter klik disitu enter nilainya sudah masuk masuk sama kalau ngisi pk5 juga sama bisa atau kita sama dengankan yang depannya ini pk5 misalnya kita ambil dari sumber link klik disini enter tinggal kita tarik nah karena formatnya pk5 dengan pk6 sama maka bisa kita tarik ke samping ini ya tarik ke samping wah namanya ngikut nah itu nama sekolah kok nama sekolah ini beda ya nama sekolah kita tulis lah nama sekolah misalnya kita pakai yang mana nah kita pakai disini misalnya nah ini sudah enter saja enter nah sudah sama itu di pk5 nya cara mengerjakannya seperti itu kita coba lagi pkn ya sama dengan kita cari pkn nilai pkn ini pkn kita ambil dari sini ya enter nah tinggal diklik-klik saja itu saya ajarin cara membacanya ya saya ajarin membacanya kolom ini maksudnya diambil dari set identitas ini dari set identitas dari set identitas sel ke B1 itu maksudnya seperti itu sedangkan kolom urut ini diambil dari set atau halaman identitas kolom A11 nama diambil dari halaman identitas sel C11 untuk yang paling yang paling atas ya kalau ini berarti sel C12 sel C13 kalau ini agama diambil dari halaman nilai PAI kolom nilai PAI sel K9 diambil bawahnya diambil dari halaman PAI atau set nilai PAI sel K10 dan seterusnya kita coba bahasa Indonesia bahasa Indonesia berarti sama dengan kita ambil dari set bahasa Indonesia atau halaman bahasa Indonesia halaman bahasa Indonesia nya kan ini yang kita ambil nilainya yang pertama adalah K9 ini ya sudah itu tinggal kita enter sudah kita tarik ke bawah tarik ke bawah sudah jadi dan seterusnya ya dan seterusnya ya dan ingat ingat pada kolom-kolom ini tolong dipakailah adalah kopian yang dipindah kuat dulu jadi ini yang seperti saya ajarkan tadi ya ada sebelumnya saya ajarkan sebelumnya tadi ini di jadikan dihilangkan dulu dihilangkan dihilangkan dulu di nol kan dulu nomornya di copy ke wet ya di copy ke wet di copy ke wet seperti yang saya ajarkan pada trik sebelumnya sebelum ini ya di copy ke wet dulu nah di copy ke wet dulu nah setelah di copy ke wet itu di cup di copy ke wet cut X tempel disini tempel di sampingnya ya download saja tempel di sampingnya nah disini supaya nanti angka-angkanya di belakang komahnya pembulatannya tidak ikut dihitung ya jadi yang sini aslinya 76,6 ini jadi 76 ini tidak dihitung langsung dihitung ini murni ya saya kira tutorial pada kesempatan kali ini ini atau trik pada kali ini cukup saya tutup pasang lama